Seorang pria berinisial BA mengaku melakukan pelecehan seksual lewat video yang diunggah di media sosial miliknya. BA melakukan pelecehan dengan mengaku sebagai dosen dengan berbagai kedok, salah satunya melakukan penelitian tentang swinger. Pria berinisial BA ini membuat video pengakuan di media sosial Facebook yang miliknya Bams Utara. Di dalam video tersebut, BA mengaku telah melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa korban. Namun saat dicek pada Senin 3 Agustus 2020, akun media sosial Facebook dan video sudah dihapus. Salah satu penyintas berinisial IA menceritakan BA menghubunginya pada Januari 2019. Sebelum menghubunginya, BA meng-add akun Facebooknya. Awalnya BA menjalin komunikasi via chat Facebook. Diungkapkannya, BA sempat telpon sebanyak dua kali, namun pembicaraan dalam telpon itu dirasa aneh sehingga IA memblokir nomor telpon BA. BA bisa add akun Facebook penyintas setelah masuk ke salah satu grup. BA memang sengaja masuk ke grup-grup untuk mencari target. Terkait periswa tersebut, IA kemudian memposting di media sosial Facebooknya. BA lantas meminta seseorang untuk menghubungi IA guna meminta maaf kepada IA. Sebelum bertemu, IA meminta agar BA menyampaikan permohonan maaf lewat media sosial kepada semua korban. Waktu itu, BA sudah menyampaikan permintaan maaf. Hanya saja masih berkilat jika yang dilakukannya adalah penelitian. Menurutnya, sejak postingannya di akun Facebooknya viral, sampai saat ini sebanyak 50 laporan korban yang masuk. Penyintas kebanyakan dihubungi oleh BA melalui chat media sosial atau telpon. Diungkapkannya dari laporan yang masuk, BA sudah pernah berurusan dengan hukum pada tahun 2004. IA melakukan pelecehan seksual secara fisik di balai rung UGM. Modus yang dilakukan oleh BA bermacam-macam. Mulai dari curhat tentang istrinya hingga melakukan penelitian. Bahkan menyamar sebagai istrinya dengan modus curhat diajak swinger. Sementara itu, saat dikonfirmasi Rektor UNU Purwosantoso menegaskan BA telah mencatut nama universitas yang dipimpinnya. Diakuinya dirinya mengenal BA sejak mengambil S2 di UGM, namun BA tidak terdaftar sebagai dosen di UNU. BA sebatas pengajar tamu di kampusnya. Namun sudah sejak lama tidak lagi beraktifitas di UNU. Terkait pencatutan nama, Purwosantoso mengatakan belum memutuskan mengenai langkah hukumnya. Saya juga meminta maaf kepada UNU dan UGM karena selama ini menyalanggunakan nama UNU dan UGM dalam mencari target. Secara umum, saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan berjanji tidak lagi melakukan penelitian. Apa yang saya lakukan selama ini tidak dibatau oleh istri saya. Setelah ini saya akan menceritakan kepada istri saya dan meminta dia mendampingi saya dalam melakukan terapi secara intensif psikolog maupun psikiatr agar bisa terbebas dari penyimpangan dan kelainan ini. Kemudian terakhir saya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi. Dan bila terbukti melakukan lagi, saya siap menerima segala konsekuensi hukum yang ada. Terima kasih perhatiannya teman-teman yang mau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya!